Intro BKKBN Sulawesi Selatan menggelar rapat evaluasi komunikasi informasi edukasi atau KIE Percepatan Penurunan Stunting Bersapa TPPS Provinsi dan Kabupaten Kota tingkat Sulawesi Selatan di Makassar pada selasa 20 Desember 2022 Kegiatan ini dihadiri Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan KB Provinsi Sulawesi Selatan Ibu Andi Mirna, para Wakil Bupati Sesulawesi Selatan Selaku Ketua Tim Percepatan Penurunan Stunting Deputi Bidang Latbang BKKBN Pusat yang diwakili Oleh Kepala Pusat Pelatihan dan Kerjasama Internasional, Kepala Kepegawaian BKKBN Sulawesi Selatan serta Undangan Rapat evaluasi ini bertujuan memperoleh informasi terkait pelaksanaan percepatan penurunan stunting tahun 2022 Untuk digunakan sebagai bahan evaluasi hasil kerja selapa ini di masing-masing wilayah Kepala Perwakilan BKKBN Sulawesi Selatan, Haja Andirita Mariani Mengatakan bahwa apa yang dilakukan oleh Tim Percepatan Penurunan Stunting selapa ini belum maksimal Sehingga tahun ini akan menjadi pembelajaran ke depannya dalam melaksanakan pencegahan dan penurunan angka stunting Ya tentunya apa yang dilakukan oleh seluruh Tim Percepatan Penurunan Stunting Baik di bidang provinsi, kabupaten, kecepatan sampai ke desa Ya inilah tadi yang kita diskusikan Dan Alhamdulillah memang tidak maksimal Tetapi sudah kelihatan bahwa kita sudah bekerja Ya sekali lagi kita sudah bekerja dengan beberapa data Tadi yang saya sampaikan bahwa Seluruh unsur yang masuk di dalam Tim Percepatan Penurunan Stunting itu sudah bergerak Meski belum maksimal, namun hal ini akan menjadi pembelajaran Untuk para Tim Penggerak Penanganan Penurunan Stunting di tahun 2023 mendatang Ical Syahrir, Fajar TV dan Fajar Radio melaporkan